Intro Pemirsa mendekati pesta politik tahun 2024 Sejumlah partai politik masih terdapat pro dan kontra terhadap sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka Polemik sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup masih menjadi perdebatan di kalangan elit politik di Kota Pekanbaru Salah satunya dari DPJ Partai Demokrat Pekanbaru yang tetap konsisten dengan sistem proporsional terbuka Hal ini disampaikan oleh Ketua DPJ Demokrat Kota Pekanbaru Tengku Aswendi Fajri yang secara tegas menolak rencana KPURI menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup pada pemilu 2024 Ia mengungkapkan bahwa sistem proporsional terbuka yang dimulai sejak pemilu 2009 memberi ruang yang besar kepada masyarakat terutama menyampaikan aspirasi dan pilihan kepada para wakil rakyat Artinya kami dari Demokrat Kota Pekanbaru itu tetap konsisten dengan pemilu itu terbuka Artinya supaya masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya Jadi kami berharap dan itu tetap komitmen dan konsisten di posisi pemilu terbuka Namun apapun itu nanti ke depannya Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia Kalau memang terjadi perubahan Demokrat Kota Pekanbaru itu Mestinya sudah lebih siap Pihaknya tetap konsisten dengan pemilu secara terbuka Dengan alasan tidak ingin merampas hak masyarakat serta hak menyampaikan aspirasi Dan hak menentukan pilihan Norkomala Anjika dan Sugiharto melaporkan